Sosok AKBP Raden Broto Seno menjadi perbincangan karena ia tidak dipecat dari kepolisian, padahal terbukti menerima suap 1,9 miliar rupiah. Ia ditangkap pada 17 November 2016 saat menjabat Kepala Unit 2 Subdit Direkturat Tindak Pidana Korupsi, Bares Kempori. AKBP Raden Broto Seno difonis 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Namun, ia hanya menjalani hukuman 3 tahun karena mendapat bebas bersyarat dari Kemenkumham. Raden bebas pada 15 Februari 2020. Fakta ini mengundang banyak pertanyaan dari publik hingga DPR RI mengkritik institusi PORI. Terlansir dari Kompas TV, Kepala Divisi Propampori Isjen Polverdi Sambo menjelaskan alasan pihaknya tidak memecat AKBP Raden Broto Seno karena yang bersangkutan berprestasi selama berdinas di institusi PORI. Sambo menyebut penilaian soal prestasi AKBP Raden Broto Seno itu berdasarkan pernyataan dari atasannya di PORI. Sambo menuturkan pertimbangan Raden Broto Seno tidak dipecat dari PORI itu juga berdasarkan hasil putusan sidang Komisi Kode Etik PORI. Pertimbangan lainnya bahwa kasus korupsi yang menjerat Raden Broto Seno itu karena tidak dilakukan sendiri. Tapi juga melibatkan terpidana lain bernama Haris Arthur Haidir yang bertindak sebagai pelaku penyuapan terhadap Broto Seno. Terima kasih telah menonton!